MU raih kemenangan perdana di Eropa, Ruth Vanesterol bangga Bawa Liverpool Haja Leverkusen, slot pecahkar rekor Mourinho dan Ancelotti Gabung MU, Ruben Amorim mau beli striker baru di bulan Januari 2025 Alhilal pertimbangkan putus kontrak, Neymar Kalah dari Inter Milan, Mikkel Arteta, Arsenal, Dizalmi, Wasip Manchester United sukses meraih 3 angka saat menjamu Pauk pada laga lanjutan Liga Eropa musim ini Bermain di Old Trafford Jumat dini hari tadi Mereka menang 2-0, Ruth Vanesterol menggambarkan sikap Ahmad Dalyod sebagai salah satu yang luar biasa Yang menjadi sosok kunci dalam kemenangan perdana Manchester United di Eropa Ia berhasil memanfaatkan peluangnya dengan mencetak 2 gol di babak kedua Dan berkat kemenangan ini membuat Manchester United kini berada di posisi ke-15 kelas main Liga Eropa dengan 6 poin dari 4 pertandingan Liverpool menjamu Leverkusen di match day keempat pasal Liga Champion musim ini Bertanding di Anfield Rabu kemarin Awalnya, The Red sempat kesusahan menjembol pertahanan tim asuhan Xavi Alonso tersebut Namun di babak kedua mereka menggila Liverpool memborong gawal Leverkusen 4 kali pada 40 menit ke-2 Manager Liverpool, Anne Slott memecahkan rekor yang dikuasai oleh Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti Usai membawa timnya mengalahkan Bayer Leverkusen Keduanya sebelumnya memenangkan 13 dari 16 pertandingan pertama mereka saat di Chelsea Mourinho melakukannya pada 2004, sementara Ancelotti pada 2009 Sementara itu, Slott berhasil menang dengan 14 kali dari 16 pertandingan pertamanya Ia kini menjadi manager klub Premier League pertama yang meraih jumlah tersebut Ruben Amorim saat ini sudah beresmi berstatus sebagai pelatih baru Manchester United Ia dipercaya menjadi nakoda baru Setan Merah menggantikan Eric Ten Hag Amorim sendiri dikabarkan sudah mulai membuat analisa terkait squad Setan Merah Ia dikabarkan sudah menekan sejumlah area yang perlu diperbaiki dengan segera Ada informasi menarik seputar manuver Ruben Amorim di Manchester United Sang pelatih dikabarkan akan mencoba merekrut stiker baru di Januari 2025 nanti Sky Sport Germany melaporkan bahwa Amorim merasa perlu untuk mendatangkan stiker baru di musim dingin nanti MU saat ini memiliki dua stiker utama, Rasmus Rathanger dan Johan Zidze Namun pada dua pemain ini dianggap masih belia dan butuh bantuan Namun laporan itu mengklaim bahwa Amorim tidak mencoba mendatangkan nama besar di Januari 2025 nanti Ini disebabkan MU memiliki dana untuk membeli penyerang mahal di musim dingin nanti Sehingga ia forus fokus pada opsi yang murah untuk timnya Neymar dilaporkan akan didepak oleh tim Liga Pro Arab Saudi Al-Hilal Pada bulan Januari mendatang Di tengah-tengah masalah cedera yang terus-menerus dialami oleh bintang Brazil tersebut Pemain 32 tahun itu kembali bermain untuk Al-Hilal setelah absen selama satu tahun Menyusul cedera ACL di lutut kirinya saat memperkuat timnas Brazil Oktober lalu Neymar lagi-lagi mengalami gangguan dalam comebacknya setelah dipaksa keluar pada menit 29 Usai masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Al-Hilal di Liga Champion Asia atas Ekthal Menurut laporan UOL, Al-Hilal kini tengah mempertimbangkan untuk memutuskan kontrak sang superstar pada bulan Januari mendatang Agar mengurangi gajinya sekaligus memberi manajer Jose Jesus fleksibilitas yang lebih besar dalam skuadnya Inter mengalahkan Arsenal dengan skor 0-1 dalam laga mesde keempat paselik Liga Champion musim ini Laga tersebut digelar di GwCP Meza Kamis kemarin Gol tunggal kemenangan Inter atas Arsenal tercipta di akhir bawah pertama Hakan Kal Hougulu menyumbang gol untuk Nera Zuri dari titik putih Manajer Arsenal Mikar Arreta tidak terima atas kekalahannya tersebut melawan Inter Milan Ia menilai wasit memperlakukan timnya dengan tidak adil Diwawancarai seusai laga, Arsenal menilai timnya tidak layak kalah di laga ini Saya rasa kami diperlakukan secara tidak adil malam ini Bagi saya pribadi, Handball Merino itu bukan pinati Namun baiklah jika memang pinati, maka pinati dalam hal itu Buka Arteta Itulah seputar informasi pilihan berita sepak bola dari kompetisi sport untuk Anda saksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.